Kita meralih ke informasi lainnya, Pemirsa, kejadian luar biasa yang dialami oleh masyarakat Asmat Papua hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Setidaknya masih terdapat ratusan anak menderita gizi buruk dan terkena campak. Sejumlah kalangan meminta agar peruntukan dana otonomi khusus harus kembali dievaluasi. Buat apa kita mengharap pemerintah harus kita cari sendiri. Yang paling bagusnya dia bangun kita ke daerah saja. Iya begitu. Jadi panggung kita kerja untuk kita harus bekerja. Dapat uang kita beli makan. Inilah bentuk kekecewaan masyarakat Asmat terhadap pemerintah yang dipaksa pasrah menerima kasus gizi buruk dan wabah campak menimpa keluarga mereka. Tercatat 651 anak terkena campak, 223 menderita gizi buruk, dan 11 lainnya menderita campak dan gizi buruk yang diperparah dengan 72 anak meninggal dunia. Kasus ini makin memunculkan pertanyaan seputar efektivitas dana otonomi khusus di Papua. Namun kalau kita melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwa dana otsus ini hampir tidak bisa kita bedakan targetnya masyarakat asli bentuknya bagaimana. Sehingga kabur. DPR sudah menghimbau kepada BPK untuk lebih banyak melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi jangan pemeriksaan yang biasa-biasa saja. Status kejadian luar biasa di Asmat memang telah dicabut. Namun tragedi ini harusnya dapat mengingatkan pemerintah tentang dana otonomi khusus yang ternyata kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat asli Papua. Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih sensitif dengan budaya Papua yang masih kental agar tidak salah dalam menentukan kebijakan. Masyarakat bukan tidak sadar, tapi kita harus di Asmat ini, kita harus sabar, sabar untuk kita masuk ke dalam pikiran masyarakat untuk bagaimana menarik masyarakat itu ke luar. Jadi saya tidak setuju atau tidak sempat di dalam masyarakat itu tidak sadar. Pemerintah pusat selain ini hanya menekankah pada infrastruktur, tetapi lupa bahwa ada persoal-persoal lain di sana yaitu menyangkut kultural. Apapun alasannya, peristiwa ini telah terjadi dan menjadi catatan kelam dunia kesehatan tanah air, di tengah gencarnya pemerintah membangun tanah Papua. Namun pembangunan infrastruktur sudah seharusnya diiringi dengan kehidupan masyarakat yang layak. Timainius melaporkan.